Basarnas Lampung menyiapkan potensi SAR khusus dalam rangka operasi arus penumpang libur panjang dan cuti bersama di pelabuhan bakauheni objek wisata dan sarana transportasi darat laut. Sejumlah alat utama disiapkan untuk lintasan bakauheni di antaranya KN SAR 224 Basudewa, Speedboat dan Ruber Boat juga disiagakan untuk antisipasi laka laut. Basarnas memastikan semua potensi SAR CHNR ESCUE SAR siaga saat libur panjang, potensi SAR yang disiagakan terfokus pada sejumlah lokasi wisata yang akan ramai dikunjungi wisatawan, pada lokasi pusat liburan masyarakat. Di wilayah Lampung dengan potensi destinasi wisata Bahari Basarnas akan menempatkan personil lengkap dengan peralatan RESCUE, tujuan siaga SAR khusus libur nasional dan cuti bersama untuk memberikan rasa nyaman kepada masyarakat. Personil SAR yang bertugas akan dilengkapi dengan atribut pengamanan diri, alat utama penunjang untuk membantu korban yang terkena musibah. Selama libur panjang maulid Nabi Muhammad dan cuti bersama akhir pekan SAR Lampung dan Banten siaga di pelabuhan penyeberangan Bakauheni dan Merak. Untuk operasi pelayanan Basarnas pada jalur darat meliputi jalan tol jalan nasional, jalur penyeberangan antar pulau, pola quick response atau penanganan segera setiap personil akan ditetapkan untuk melakukan penanganan pada kejadian musibah pada lokasi pelabuhan Bakauheni. Setiap potensi SAR Basarnas akan berkoordinasi dengan BPBD dan unsur terkait. Personil akan membantu pengamanan dan memberikan pertolongan, penyelamatan pada musim libur panjang, sebab diprediksi sejumlah objek wisata pantai akan dijadikan tujuan untuk berlibur. Basarnas juga menghimbau kondisi cuaca yang sedang tidak bersahabat sebaiknya masyarakat tetap berada di rumah, namun jika terpaksa keluar rumah agar bisa memperhatikan protokol kesehatan. Basarnas akan menyiapkan tim mobile untuk mengawasi aktivitas liburan masyarakat, pemantauan kondisi cuaca bisa dilakukan dengan memanfaatkan perakiraan cuaca dari BMKG. Basarnas bahkan masukkan dengan konsep yang berbeda di seluruh kantor SAR, itu kita fokuskan untuk meningkatkan sebesar dan kemarahan cuaca di tolongan itu sejak tanggal 27 Oktober sampai tanggal 2 November. Dan hari ini tanggap depan kita melakukan pembangunan udara yang berjalan akan ada tiga kali kegiatannya. Yang pertama kali kami datang hari ini di Bagani, Bambang. Di perjalanan kami lihat perjalanan lancar, tidak ada penumpukan kendaraan di pelaburan dua punya pelaburan itu kami lihat dengan perjalanan normal. Karena Alhamdulillah ya artinya kita harapkan situasi transportasi dalam tubuh nasional ini berjalan normal dan masyarakat. Dan nilai semakin rasional dengan situasi COVID-19 seperti ini, mereka mungkin lebih membatasi itu kepergian keluar daerah. Mari nanti akan kita tingkatkan kesemsiakan kita secara sinergi, terutama di daerah wisata. Di lokal-lokal area ini akan jadi satu perhatian khusus, sambil juga kita memastikan disiap transportasi di penyeberangan seperti ini, maupun di jalan-jalan tol dan jalan-jalan lancar itu semuanya sudah secara proporsional. Untuk kekuatan basahannya secara proporsionalnya kita akan ada satu kapal kita yang berpikir yang mobile. Sejumlah alat utama disiapkan untuk lintasan bakauheni diantaranya KNSAR 224, basudewa, speedboat dan rubber boat juga disiagakan untuk antisipasi laka laut. Menghadapi arus penumpang libur panjang dan cuti bersama saat ini PT ASDP Indonesia Ferry Cabang Bakauheni telah menyiagakan sebanyak 68 unit kapal Roro berukuran besar. Dari Lampung Selatan Jupri Kontributor Berita 7 melaporkan.